Halo sobat mengatron apa kabar Oke pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja Aki jadi waktu saat ini Aki telah menjadi sesuatu kebutuhan bagi kita untuk menunjang sekolah aktivitas kita sehari-hari nah pada dasarnya cara kerja Aki ini cukup mudah kita pahami dan dengan demikian kita bisa merawat Aki dengan benar pada umumnya orang mengira bahwa mengecas atau mengisi baterai adalah dengan memberikan setrum atau memberikan muatan elektronik kepada baterai ternyata bukan seperti itu dan kita akan memahami tentang Aki secara benar dalam video berikut ini secara keseluruhan ada empat tahap proses kinerja Aki yang pertama yaitu Charged atau terisi penuh kedua discharging atau proses pengosongan kemudian ketiga adalah discharged atau Aki kosong sepenuhnya sedangkan yang keempat adalah proses charging atau proses pengisian Aki nah ini adalah empat tahap proses kerja Aki yang disebut dengan satu cycle battery kemudian kita akan mengenal Aki dari ski fisik yang pertama yaitu box Aki di dalam box Aki ini ada kutub positif yaitu kalau terdapat timbal di mana kedua plat ini direndam dalam cairan H2SO4 atau asam sulfat dan juga sedikit kandungan air dalam setiap sel Aki seperti ini menghasilkan tegangan baterai sekitar 2 volt kalau kita menginginkan tegangan 12 volt maka kita membutuhkan 6 buah sel yang dirangkai secara seri seperti ini sehingga didapat tegangan 12 volt sedangkan amper atau arus Aki yang dihasilkan tergantung dari luas penampang plat dalam sel Aki tersebut dan juga jumlah sel yang ada di dalam Aki baik sekarang kita lihat kinerja Aki sesuai dengan kondisinya yaitu yang pertama kondisi charcit atau terisi penuh untuk kutub positif terdapat BPU2 atau timbal oksida sedangkan pada kutub negatif yaitu timbal kemudian di dalamnya ada cairan elektrolik yaitu H2SO4 atau asam sulfat dan sedikit air atau H2O ini adalah kondisi di mana Oaki dalam kondisi penuh kemudian siklus yang kedua yaitu discharging atau pengosongan muatan jadi misalnya Aki ini kita berikan beban yaitu sebuah lampu maka Aki akan melakukan pengosongan muatan itu akan mengalirkan arus elektron dari kutub positif ke negatif dimana cairan elektrolik disini H2SO4 SO4 nya akan menempel pada plat-plat positif dan negatif yaitu SO4 akan menempel pada plat BPU2 dan juga SO4 akan menempel pada plat negatif dengan proses ini lama-lama akan membuat cairan elektronik menjadi semakin menjadi air atau H2O karena SO4 nya akan menempel pada masing-masing plat kutub positif dan negatif untuk selanjutnya yaitu siklus discharging atau sepenuhnya kosong jadi pada kondisi ini Aki telah sepenuhnya kosong dimana pada kedua kutub yaitu positif dan negatif sama-sama menjadi PPSO4 atau dalam kondisi seperti ini disebut sebagai sulfatid atau tersulfat sedangkan cairan elektrolik tadi yang H2SO4 telah sepenuhnya menjadi H2O atau air jadi ini adalah kondisi dimana Aki sudah dikatakan sebagai kosong selanjutnya kita masuk ke siklus terakhir yaitu siklus charging atau pengisian kembali jadi ini adalah kebalikan dari proses charging tadi yaitu pada saat kita isi arus arus akan mengalir dari kutub negatif ke positif dimana disini SO4 akan bergabung dengan H2O jadi baik di kutub positif atau negatif SO4 akan melepaskan diri dengan H2 sedangkan untuk oksigennya akan kembali kepada kutub positif dan bergabung dengan PP sehingga menjadi PPO2 siklus inilah dinamakan dengan charging atau Aki telah terisi penuh dimana umatan pada masing-masing kutub akan kembali semula kutub positif akan menjadi PPO2 kutub negatif menjadi PP sedangkan cairan elektrolik akan berubah menjadi H2SO4 dan sedikit air atau H2O dimana dalam satu siklus ini dinamakan dengan Life Cycle Battery oke sobat jadi itu tadi adalah proses kerja Aki secara detail disini terlihat bahwa secara keseluruhan Aki mengalami proses secara kimiawi baik mulai dari pengisian sampai pengosongan jadi terlihat jelas bahwa proses pengisian Aki itu bukan mengisi tegangan kepada Aki melainkan memberikan muatan elektron dari sumber tegangan menjadi perlawanan dengan arah aliran elektron pada Aki sehingga membalik reaksi kimia pada kedua elektrodanya sehingga terjadi reaksi kimia seperti yang telah kita jelaskan tadi oke demikian video dari kami semoga bermanfaat bagi teman-teman sampai jumpa lagi pada video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati